Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih ini yang sudah mengaktifkan kameranya di awal Ada Surya Dharma, Muhammad Lutfi Imanullah, dan Janatul Uliya Baik teman-teman Juga ada Jamilatur Rohmah, kemudian Salwa, Lila, dan kawan-kawan ini Kita belum pernah ketemu tatap muka ya teman-teman Sejak teman-teman masuk IPB sampai sekarang dengan kami Wah luar biasa nih teman-teman semuanya nih Ini sudah ada Rianti, Arlen, Zikra, Aulia, Azahra, Amalia, Puji, Rahayu Wah keren-keren kalian Sudah pada mandi? Itu pertanyaan pertama Yang kedua sudah sarapan? Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan Dan saya kebagian topik yang agak serem-serem ceritanya Setelah kemarin cerita soal kolonialisme, feudalisme, apa yang terjadi pada cerita-cerita tentang transisi agraria Nah kemudian hari ini saya diminta bercerita oleh Ibu Koordinator Cerita tentang land grabbing Apakah sudah terlihat ini teman-teman PPT-nya? Sudah Pak Sudah terlihat saya coba apa namanya Sudah Pak Sudah Pak Oke, suara saya terdengar jelas? Jelas Pak Baik, kita mulai hari ini kuliah kita pelan-pelan ya Dan teman-teman mohon menyimaknya dengan apa? Dengan seksama Dan semoga nanti ini memberikan kita banyak pengalaman Baik teman-teman semua Hari ini saya akan menyampaikan topik kuliah tentang land grabbing kontemporer di Indonesia dan dampaknya Kita nanti akan bicara bagaimana lahan itu digrab Lalu apa itu land grabbing Bagaimana dia dilakukan oleh siapa dan berdampak apa di Indonesia Dan nanti coba saya mau kaitkan dengan kondisi kontemporer yang terjadi di Indonesia pada hari ini Terutama terkait dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Ini yang terus dibahas sampai sekarang Dan beberapa sudah turun dalam bentuk peraturan di bawahnya Yaitu peraturan pemerintah dan beberapa peraturan menteri pendukungnya Baik teman-teman Kalau saya membuka kuliah ini Saya coba tanya teman-teman saya dulu ketika saya belajar land grabbing Apa itu land grabbing Kata dasarnya kan ada digrab Digrab Proses grab yang terjadi pada lahan itu Nah land grabbing itu secara sederhana singkat tapi padat Didefinisikan sebagai suatu bentuk perampasan lahan Pengambil alihan lahan pencaplokan lahan atau akuisisi lahan Nah kalau ada rampas-merampas alih mengambil alih pencaplokan akuisisi lahan Kita bisa meminjam seperti pertanyaan ekonomi politik yang dulu pernah disampaikan Henry Bernstein misalnya Siapa mendapat apa bagaimana caranya bagaimana itu bisa dilakukan Nah atau dengan kata lain dulu teman-teman pernah memahami 5W1H itu ya Who, why, when, where, how Nah coba kita tanya kalau ada proses perampasan lahan land grabbing ini Ini pengantar dulu Kalau ada proses perampasan lahan land grabbing Siapa yang melakukannya Siapa yang terkenanya Objeknya siapa Dalam kalimat itu kan selalu ada subjek Predikat Objek Nah land grabbing ini predikat Subjeknya siapa Lalu siapa objeknya Bagaimana itu dilakukan How Why Mengapa itu terjadi Dan di mana Nah Ini butuh pendekatan kritis di dalam fenomena Di dalam melihat fenomena perubahan agraria Baik di dunia maupun di Indonesia Land grabbing ini tidak hanya terjadi di Indonesia teman-teman Nanti saya mau ajak dulu diskusi teman-teman tentang Apa namanya Apa yang terjadi di dunia terkait land grabbing ini Nah kemudian Kata dasarnya kan grab Nah Sederhana saja Apa itu grab Ini bukan Ojek online ini ya Ini bukan ojek online Apalagi teman-teman mau pesen makanan pagi ini dengan grab Grab itu Kalau diartikan Memang di kamus bahasa Indonesia belum ada Tapi kalau kita buka kamus Cambridge misalnya Diartikan sebagai To take the opportunity to get use or enjoy something quickly Atau a sudden attempt to hold Get or take something Ya To take or take hold of something or someone suddenly Bayangkan itu ya Semuanya isinya take Get Use Peluang untuk memanfaatkan sesuatu dengan cepat Langkah untuk mengambil Mendapatkan atau memanfaatkan sesuatu Nah sesuatunya itu yang sedang kita bahas nanti Bukan Bukan someone Ini soal somethingnya itu Yaitu Land Lahan Jadi kalau di Misalnya teman-teman ketemu di jalan dengan saya gitu Mas Bayi apa itu land grabbing Perampasan lahan Bagaimana orang-orang itu mengambil lahan dengan cepat Menggunakan sesuatu Kekuatan sesuatu untuk mendapatkan lahan itu Itu land grabbing yang sederhana dulu kita pelajari Nah Kalau saya merujuk Apa namanya Tulisannya dari Boras and Franco Boras ini nanti Saya tunjukkan juga jurnalnya ya Di akhir kuliah ini Jurnalnya dia menulis tentang global land grabbing And trajectory of agrarian chains Nah Istilah land grabbing ini Pertama kali itu digunakan oleh LSM LSM namanya Grain tahun 2008 Nah di dalam laporannya itu Dia menggunakan istilah land grabbing Perampasan lahan Dia mengartikannya sebagai tadi Perampasan lahan Pencaplokan lahan Pengambil alihan lahan Lahannya siapa? Lahannya petani yang kecil Diambil oleh yang besar Yang besar ini yang punya kapital teman-teman Nah yang besar ini yang punya kapital Yang punya modal Yang menguasai faktor produksi Selain Grain Juga pada 2009 Itu ada jaringan organisasi internasional Namanya Vian Food First Information and Action Network Ini juga menggunakan istilah yang sama Yaitu land grabbing Bahkan International Food Policy Research Institute IFRI Ini anggota Anggota konsultatif Group on International Agriculture Research Bilang bahwa 15 sampai 30 juta hektare lahan Di negara berkembang itu Telah dijual atau disewakan Atau sedang dalam negosiasi Untuk dijual atau disewakan Kepada entitas asing Jadi hampir 15 sampai 30-an juta hektare Lahan-lahan di negara berkembang Itu akan beralih Beralih ke Kepemilikan-kepemilikan asing Biasanya ini investor-investor asing Yang datang ke negara itu Dan land grabbing ini Ada kaitannya kemarin Pas kita belajar tentang kapitalisme Materi yang disampaikan Pak Martwa Tentang kapitalisme Ternyata ini juga dampak Dari penetrasi kapitalisme Yang terjadi di negara-negara berkembang Siapa yang melakukannya Negara-negara maju Yang ingin menanamkan modalnya Di negara berkembang Dan land grabbing ini Dilukiskan seperti Dramaturgi Ekspansi lahan Negara-negara utara Ke negara-negara selatan Tujuan mereka apa Berekspansi ke negara-negara selatan Karena negara-negara selatan Negara-negara berkembang itu Kebanyakan negara tropis Lahannya subur Dan tersedia Kalau mereka yang di utara Itu lahannya kan Negara-negara kontinen Bahkan mereka juga Apa namanya Nggak seperti kita Di tropis ini Yang dapat sinar matahari Hampir setahun Ya tambah-tambah Hujan dikit Nggak apa-apa lah Kalau di sana ada saljunya Ada musim gugur Musim semi Dan lain sebagainya Kalau di kita Boleh dibilang Setiap hari kita itu Dapat matahari Dan Proses ini dibutuhkan Dalam fotosintesis Kan gitu Nah Mereka mencari lahan itu Untuk apa Untuk menanam Tanaman yang Yang laku Dijual Pada Sirkuit ekonomi global Jadi ada tiga isu nih Sebenarnya Food Feed And fuel Pangan Pakan Untuk ternak Dan fuel Energi Jadi mereka Berekspansi ini Ingin mencari lahan Dan juga apa Di negara-negara Berkembang ini Jumlah manusianya Banyak Dan ini potensial Menjadi Labor Tenaga kerja Untuk apa tadi Untuk menanam Tanaman yang Menurut mereka Laku dalam sirkuit Ekonomi Global Gitu ya Jadi isunya ini Ternyata Ada soal pangan Soal feed And soal Fuel Energi Nah Global land grabbing Itu merupakan Fenomena pengambil Alihan lahan Skala besar Untuk produksi Dan ekspor Dalam rangka Memenuhi kebutuhan Pangan Dan bioenergi Global Jadi Mereka Menanamnya Di negara-negara Berkembang Lalu hasilnya Itu untuk Menyuplai Kebutuhan Kebutuhan Global Termasuk Pangan Dan energi Nah Mengapa Ekspansi ini Terjadi Dulu teman-teman Pernah dengan Maltus Saya kira Maltus Orang yang Sering dibahas Maltusian Dia bilang Ini soal demografi Penduduk Bahwa penduduk Itu bertambah Secara eksponensial Cepat Penduduk bertambah Tetapi Pangannya ini Bertambahnya Lambat Sehingga Kita butuh Intervensi Kita butuh Rekayasa Dengan Budidaya Tanaman Nah Membudidayakan Tanaman Apalagi Pangan Ini butuh Lahan Ini butuh Land Maka itu Kita harus Ekspansi Ke negara-negara Selatan Ke negara-negara Berkembang Caranya Ternyata Land grabbing Ini masih sama Seperti Akumulasi Primitif Yaitu Accumulation By Disposition Dia mengakumulasi Lahan Dengan Dengan Cara Menyingkirkan Mengambil Alih Yaitu Dengan Grabbing Ini tadi Ini menurut David Hervey Nah Lalu teman-teman Petani Yang lahannya Dirampas Ini tadi Karena dia Kehilangan Lahannya Dengan Dalam Fenomena Land grabbing Ini Akhirnya Dia menjadi Apa Oleh Taniali Disebut Sebagai Surplus People Jadi Mereka Seperti Orang-orang Yang Lebih Mengapa Surplus People Orangnya Ini Ada Tapi Dia Lahannya Tidak Punya Karena Lahannya Sudah Habis Dengan Grabbing Accumulation By Disposition Expansi Negara-negara Utara Tadi Ke Desanya Ke Desanya Kelahan-lahan Pertaniannya Ini Mereka Disebut Sebagai Korban Dari Transaksi Tanah Yang Luar Biasa Besar Transaksi Itu Bisa Jual Beli Bisa Pengambil Alihan Bisa Sewa Bisa Juga Didukung Dengan Kebijakan Negara Dan Lain Sebagainya Ini Pengantar Untuk Land grabbing Dulu Kalau Kita Membaca Perspektifnya Saturino Boras Dan Franco Jadi Bahwa Ada Pergerakan Negara-negara Maju Ada Pergerakan Negara-negara Utara Itu Keselatan Ngapain mereka Bergerak Nyari Lahan Nah Karena Lahan-lahannya Sudah Diambil Alih Mereka Dimiliki Mereka Yang Tersisa Oleh Kita Tinggal Surplus People Tenaga Kita Orang-orang Yang Berlebihan Akhirnya Mereka Menjadi Tenaga Kerja Seperti Kemarin Saya Jelaskan Lahan Tidak Punya Apa Yang Dipunya Tenaga Dijual Tenaganya Itu Untuk Menjadi Salah Satu Faktor Produksi Yang Bisa Menghasilkan Produk Dari Lahan Itu Mereka Buruhnya Mereka Yang Nanam Yang Panen Siapa Yang Panen Secara Langsung Ya Mereka Karena Mereka Yang Ambil Buahnya Tetapi Ketika Itu Diolah Margin Lebihnya Itu Siapa Yang Dapat Profitnya Siapa Yang Ambil Banyak Yang Punya Kapital Nah Teman-teman Mudah-mudahan Gambar Ini Terlihat Ini Adalah Land Grabbing Di Dunia Ini Peta Dunia Teman-teman Ini Peta Dunia Yang Digambar Dua Dimensi Ini Peta Dunia Dalam Wujud Dua Dimensi Oke Teman-teman Tau Indonesia Yang Mana Ini Indonesia Indonesia Yang Disini Sumatera Kelihatan Kalimantan Sulawesi Jawa Dan Yang Ketutup Hijau Besar Papua Oke Nah Peta Ini Cara Bacanya Yang Hijau Ini Adalah Negara-negara Yang arealnya Terkena Land Grabbing Lalu Yang segitiga Merah Ini Adalah Grabber Yang Melakukan Land Grabbing Kalau Saya Boleh Kasih Garis Untuk Memudahkan Penjelasan Ini Kalau Saya Boleh Kasih Garis Merah Begini Saya Ingin Membedakan Yang Atas Ini Adalah Utara Yang Bawah Ini Adalah Selatan Dan Negara-negara Di Utara Ini Rata-rata Dia Negara Maju Teknologi Modal Itu Dari Sini Lahirnya Dan Negara-negara Di Selatan Ini Adalah Negara-negara Tropis Dan Rata-rata Negara-negara Ini Negara-negara Yang Subur Indonesia Misalnya Bukan Lautan Tapi Kolam Susu Tongkat Dan Kayu Dilempar Katanya Jadi Taneman Bayangkan Nah Sekarang Problemnya Coba Teman-teman Lihat Hijau-hijau Bulatnya Itu Banyak Dimana Hijau-hijau Bulatnya Banyak Dimana Di Selatan Banyak Di Selatan Terutama Di Afrika Dan Di Asia Tenggara Dan Di Amerika Selatan Segitiga-segitiga Merahnya Tukang Grabernya Itu Banyak Dari Mana Banyak Dari Utara Bayangkan Belanda Bergerak Dari Dari Eropa Dia Naik Kapal Teknologinya Belum Maju Seperti Sekarang Bergerak Ke Indonesia Sini Dia Sampai Di Selat Malaka Apa Yang Dia Cari Di Indonesia Apa Yang Dia Cari Di Indonesia Ngapain Dia Jauh Jauh Naik Kapal Kita Punya Lahan Kita Punya Tenaga Kerja Lahan Kita Ini Bagus Kalau Ditanam Belum Lagi Ini Kalau Bicara Lahan Belum Lagi Lautnya Banyak Ikannya Ikan Lele Ikan Tongkol Ikan Teri Dan Seterusnya Bahkan Airnya Ini Susu Katanya Bayangkan Bukan Lautan Tapi Kolam Susu Untuk Membam Apa Bahasa Metafor Yang Menjelaskan Betapa Negeri Kita Ini Kaya Luar Biasa Tapi Anehnya Mengapa Yang Kaya Ini Justru Banyak Kemiskinan Di Sini Yang Di Atas Ini Yang Resources Tidak Tidak Sebaik Negara Negara Tropis Yang Dapat Matahari Banyak Tapi Dia Lebih Kaya Kok Bisa Nah Teman-teman Coba Lihat Bulatannya Besar Ini Rata-rata 30 x 100 Ribu Hektar Sampai 80 x 100 Ribu Hektar Sekitar 8 juta Hektar Yang Gedenya Bulat Ini Terjadi Grabbing Di Dalam Sini Nah Grabbing Itu Tanahnya Siapa Tanahnya Small Holder Tanahnya Yang Kecil Orang-orang Kecil Digrab Oleh Siapa Digrab Oleh Big Holder Yang Besar Dan Yang Besar Cilakannya Dari Mana Dari Atas Ini Ke Bawah Nah Berbeda Dengan Disini Coba Lihat Disini Ada Buletan Ijo Ada Ada Segitiga Merah Artinya Areanya Yang Digrabbing Ada Di Negaranya Dia Dan Yang Meng Grabbing Berasal Dari Negaranya Sendiri Bisa Jadi Kapitalis Kapitalis Dari Dalam Negaranya Kalau Kita Kapitalis Dari Luar Digrab Kita Dari Mana Kamu Lihat Garis Dan Saking Banyaknya Sulit Kita Lihat Garis Kita Bisa Bilang Ini Eropa Dan Juga Boras Boras Enfrenko Bilang Sekarang Ini Grabber Bukan Hanya Negara Negara Barat Bukan Hanya Negara Negara Di Eropa Bukan Hanya Utara Negara Maju Tetapi Ada Kekuatan Namanya Asia Timur Raya Yaitu Cina Kemudian Korea Selatan Dan Jepang Tiga Negara Ini Juga Ikut Melakukan Grabbing Di Negara Negara Berkembang Terutama Di Asia Tenggara Jadi Selain Hanya Eropa Ingat Jepang Cina Korea Selatan Pertanya Pertanyaannya Setelah Mereka Grab Disini Digrab Ditanam Sesuatu Hasilnya Dibawa Kemana Ditarik Sama Mereka Keluar Ke Negara Apa Yang terjadi Di Afrika Gabon Uganda Sudan Dan Lain Sebagainya Kamerun Misalnya Mereka Negara Negara Yang Miskin Ibarat Ayam Mati Di Lumbung Padi Kok bisa Kok bisa Kita Mati Di Atas Padi Karena Padinya Itu Bukan Punya Kita Padinya Ditutup Plastik Diterpalin Kita Gak Bisa Makan Diambil Oleh Mereka Kalau Australia Australia Grabernya Dari Mereka Kalau Di Filipina Juga Dari Mereka Tapi Punya Jaring Kesini Nah Ini Coba Kita Lihat Disini Disini Siapa Yang Segitiga Segitiga Merah Teman Teman Mungkin Tahu Daripada Saya Baik Saya Lanjutkan Ini Datanya Bagaimana Land Grabbing Itu Terjadi Negara Mana Saja Yang Grabbed Country Yang Terkena Grabbing Salah Satunya Adalah Negara Kita Teman Teman Indonesia Bahkan Grabbing Area Itu Paling Tinggi Dibanding Yang Lain Maaf Nomor Dua Tertinggi Setelah Kongo Bisa Teman Teman Bayangkan Oke Nah Ketika Berbicara Grabbing Kawan Kawan Kita Yang Swasta Kemudian Beberapa Kawan Kawan World Bank Terutama Terutama Agen Agen Pembangunan Itu Bilang Bahwa Ini Bukan Grabbing Mas Bay Ini Bukan Grabbing Tetapi Ini Adalah Large Scale Land Acquisition Kami Ini Kan Mau Usaha Daripada Lahan Lahan Di Negara Negara Berkembang Daripada Lahan Lahan Ente Di Indonesia Itu Tidur Daripada Lahannya Tidak Produktif Mending Kami Tanami Kami Punya Modal Jadi Jangan Sebut Ini Grabbing Karena Ini Adalah Skenario Untuk Memanfaatkan Lahan Di Negara Negara Miskin Dan Membuat Lahan Lahan Itu Cukup Untuk Membutuhi Kebutuhan Pangan Global Dan Kebutuhan Negara Miskin Itu Sendiri Jadi Tugas Yang Kami Lakukan Ini Mulia Kami Ingin Menanam Pangan Kan Kata Maltus Salah-salah Kita Bisa Kurang Pangan Itu Diskursus Yang Pertama Diskursus Itu Wacana Jadi Terkait Dengan Pengambil Alihan Lahan Atau Land Grabbing Ada Debatnya Juga Ada Tiga Kelompok Kelompok Satu Dua Dan Tiga Kelompok Satu Itu Pendukungnya Bank Dunia World Bank Lalu Ada Organisasi Petani Global Tetapi Dia Bukan Organisasi Petani Yang Kritis Dia Sama Seperti World Bank Lalu Narasi Yang Kedua Itu Narasi Di Tengah Tengah Yang Menurut Mereka Netral Ini Ini Diusung Oleh International Land Coalition Dia Bilang Tekanan Komersial Pada Lahan Itu Suatu Keniscayaan Kita Semua Akan Butuh Lahan Dan Menurut Kami Ini Tidak Melulu Negatif Grabbing Ini Atau Komersial Pressure On Land Karena Kami Mau Nanam Dimana Lagi Karena Kami Butuh Lahan Ini Meskipun Dia Bilang Dirinya Netral Tapi Menurut Saya Dia Hampir Mirip Dengan Dan Dia Bilang Bahwa Kalau Kami Menggarap Lahan Tapi Dengan Etika Dengan Kode Etik Dan Prinsip Pertanian Yang Baik Emangnya Salah Dia Mau Bilang Emangnya Kami Salah Begini Dosakah Yang Kami Kerjakan Dosakah Kami Gak Dosa Juga Menurut Nah Kemudian Yang Ketiga Ini Alirannya Land Grabbing Narasi Narasi Ini Didukung Oleh Kelompok Kelompok Kritis Terutama Non Government Organization Dan Civil Society Organization CSO Ada Grain Ada Vian Ada La Via Campesina Nah Mereka Bilang Bahwa Kalian Yang Di Atas Itu Bilang Bahwa Ini Adalah Untuk Menyelamatkan Lahan Membuat Lahan Itu Produktif Ujung Ujung Nanti Petani Kecil Yang Termarginalkan Lawang Lahannya Kalian Ambil Lahannya Nanti Jadi HGU Jadi Konsesi Besar Masyarakat Akhirnya Apa Masyarakat Kami Akhirnya Jadi Buruh Kata Taniali Tadi Kan Jadi Surplus People Jadi Orang Orang Lebih Hanya Punya Tenaga Di Badannya Tidak Punya Apa-apa Lagi Dan Dan Ancaman Bagi Kami Petani Dan Pedesaan Ada Ketidakadilan Dan Masalah Asasi Manusia Jadi Ada Tiga Tiga Gugus Sudut Pandang Diskursus Utama Dalam Memandang Pengambil Alihan Lahan Ada Yang Bilang Ini Akuisisi Lahan Skala Besar Untuk Kepentingan Penyelamatan Pangan Kita Negara Butuh Pangan Negara Butuh Energi Kalau Ada Yang Aliran Komersial Pressure Online Namanya Land Harus Kita Manfaatkan Harus Kita Komersilkan Kalau Tidak Rugi Padahal Bagi Masyarakat Tertentu Misalnya Land Itu Punya Makna Tempat Sakral Hutan Itu Punya Makna Tempat Berkembangnya Kulture Mereka Dan Lain Sebagainya Pohon Ada Pohon Di Satu Hutan Pohonnya Besar Robohnya Satu Pohon Di Hutan Itu Bagi Masyarakat Lokal Tertentu Robohnya Kultur Mereka Robohnya Ritual Mereka Karena Di Pohon Itu Ada Unsur Yang Terkait Dengan Kebudayaan Mereka Pohon Itu Punya Makna Sendiri Menurut Mereka Pohon Itu Sakral Bagi Mereka Pohon Itu Tempat Tempat Bersarangnya Tawon Lebah Yang Menghasilkan Madu Buat Mereka Pohon Itu Getahnya Bisa Dijadikan Obat Buat Mereka Jadi Rubohnya Satu Pohon Kalau Menurut Kapitalis Adalah Robohnya Kayu Tetapi Kalau Untuk Masyarakat Lokal Tertentu Robohnya Pohon Itu Robohnya Kebudayaan Mereka Dan Ritual Mereka Aspek Aspek Kebudayaan Mereka Nah Ini yang Dikritik Dengan Teman-teman Yang Ada Di Aliran Land Grabbing Jadi Memang Kalau Mendengarkan Kata Land Grabbing Ini Keras Sekali Ini Kata-kata Yang Keras Perampasan Bayangkan Perampasan Apa Yang Dirampas Lahan Digrab Oleh Samwan Dimana Di negara-negara Berkembang Ini Terjadi Pelakunya Hebatnya Negara-negara Maju Mereka Tidak Punya Lahan Apa Ya Punya Tapi Sempit Mereka Punya Ini Bisa Nanam Mereka Bisa Nanam Tetapi Ada Nanti Suatu Masa 6 Bulan Mereka Tidak Menanam Mereka Sudah Kumpulkan Jerami-jerami Dalam Gudang Itu Untuk Makan Kuda Karena Musim Salju Akan Tiba Wah Ketika Musim Salju Tiba Kami Waktu Itu Mahasiswa Indonesia Di Luar Itu Malah Masuk Kedalam Rumah Kedinginan Kami Malah Kuat Main Salju Karena Kami Tidak Pernah Melihat Salju Di Indonesia Dan Pada Saat Musim Salju Itu Apa Teman-teman Petani Di Sana Tidak Bisa Menggarap Lahan Lahan Tertutup Salju Kita Di Indonesia Beruntung Kita Di Sinari Matahari Yang Luar Biasa Dari Gusti Allah Hari Ini Bogor Cerah Daerah Kalian Apakah Mendung Disini Wajahnya Ada Yang Mendung Ada Yang Cerah Tapi Mudah-mudahan Cuacanya Cerah Oke Ingat Ada Tiga Diskursus Utama Pandangannya Ini Beda-beda Di Dalam Melihat Land Grab Ada Yang Bilang Land Grab Itu Biasa Aja Tenang Aja Ada Yang Ini Perampasan Lahan Ini Bahaya Oke Ada Banyak Definisi Land Grabbing Saya Coba Ambil Empat Saja Pertama Masih Menurut Boras Enfrenco Land Grabbing Adalah Perampasan Sumber Daya Alam Termasuk Tanah Dan Air Nanti Ada Istilah Water Grabbing Serta Kontrol Berkaitan Dengan Manfaat Dan Penggunaannya Dengan Atau Tanpa Pemindahan Kepemilikan Yang Biasanya Dilakukan Dari Kelompok Miskin Small Small Scale Farming Small Holder Atau Kau Marjinal Kepada Aktor Yang Memiliki Kekuasaan Kekuasaan Politik Kapital Dan Lain Sebagainya Lalu Menurut Ben White Ini Profesor Ben White Guru Besar Emeritus Dari Leiden Land Grabbing Adalah Akuisisi Lahan Dalam Sekala Luas Terhadap Tanah Hak-hak Terkait Tanah Dan Sumber Daya Tanah Oleh Korporasi Korporasi Kapital Besar Perusahaan Besar Baik Dia Sebagai Institusi Bisnis Nirlaba Maupun Institusi Publik Dengan Kata Lain Land Grabbing Ini Bisa Dilakukan Juga Oleh Negara Nanti Saya Kasih Contoh Lalu Menurut McMichael Land Grabbing Adalah Kelanjutan Dari Kekerasan Yang Dilakukan Untuk Mengambil Lahan Milik Umum Dalam Rangka Mengakomodasi Kepentingan Ekspansi Kapital Dalam Logika Pasar Bebas Ingat Pasar Bebas Pasar Bebas Ini Mirip-mirip Berlakunya Siapa Yang Kuat Dia Yang Menang Bebas Seperti Kumrimba Jadinya Kita Serahkan Aja Pada Mekanisme Pasar Yang Menang Siapa Yang Punya Uang Banyak Kalau Pasar Bebas Dan Ini Adalah Retorika Ideologi Neoliberal Lalu Menurut Bolin Land Grabbing Adalah Proses Dimana Kepemilikan Tanah Yang Dianggap Kosong Tidur Atau Tidak Produktif Itu Berpindah Tangan Dengan Transaksi Yang Besar Yang Menggiurkan Untuk Dikembangkan Menjadi Perkebunan Skala Besar Untuk Menghasilkan Pangan Food Atau Fuel Energy Atau Keduanya Food Kita Juga Bicara Fit Selain Pangan Kita Juga Bicara Pakan Untuk Kebutuhan Ternak Nah Teman-teman Jadi Kalau Melihat Definisi Definisi Land Grabbing Ini Mengarah Kepada Proses Peralihan Proses Peralihan Hak Kepemilikan Penguasaan Pemanfaatan Tanah Dari Mereka Yang Kecil Yang Gurem Itu Kedalam Sirkuit Kapital Besar Dalam hal ini Korporasi Atau Institusi Lainnya Jangan-jangan Bisa Juga Negara Nanti Kita Lihat Bagaimana Negara Itu Juga Butuh Lahan Untuk Membangun Infrastruktur Di Indonesia Sekarang Kebutuhan Lahan Untuk Infrastruktur Besar Sekali Teman-teman Dari Mana Lahan Itu Apakah Di Indonesia Itu Ada Lahan-lahan Rakyat Yang Diambil Dalam Tanda Kutip Ngambilnya Bisa Beli Atau Bisa Dengan Gaya-gaya Hak Menguasai Negara Dulu Ada istilah Domain Fair Claring Di Pemerintahan Kolonial Belanda Domain Fair Claring Itu Intinya Apabila Lahan-lahan Yang ada Itu Tidak Bisa Dibuktikan Eigendom Hak Eigendom Itu Hak Kepemilikannya Maka Lahan Itu Otomatis Milik Negara Misalnya Disini Teman-teman Punya Lahan Saya Sebagai Negara Nanya Ke Teman-teman Itu Lahan Kau Bukan Lahan Saya Mas B Apa Buktinya Itu Pohon Durian Kan Ditanam Nenek Saya Mas B Eh Bukan Itu Buktinya Apa Mas B Itu Pohon Dulu Ya Nanam Nenek Saya Sudah Umurnya 30 Tahun Saya Sudah 30 Tahun Disini Langsung Saya Tembak Sertifikatnya Mana Tidak Punya Mas B Jangan-jangan Kau Berada Di Atas Tanah Negara Bayangkan Pertanyaannya Apa Semua orang Indonesia Sudah Punya Sertifikat Jangan 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 Saya Boro Sertifikat Tanah Juga Belum Punya Coba Siapa Di rumahnya Yang Sudah Lahan Lahannya Di Sertifikasi Beberapa Siapa Yang Belum Banyak Oke Nah Karakteristik Land Grabbing Kalau kita Didebat oleh Kawan-kawan Yang duduk Pada Paradigma Developmentalism Tadi Seperti Agen-agen Pembangunan Yang bilang Bahwa Mas B Ini Konsekuensi Bisnis Ini Konsekuensi Bisnis Lawang Kita 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 Menanamkan Modal Kita Kita Tanam Di Lahan Itu Lalu Kita Ditanam Tanaman Yang Laku Di Pasar Global Ya Ingat Juga Kayak Penjajahan Belanda Datang Ke Indonesia Yang Ditanam Bukan Pete Bukan Jengkol Bukan Lenca Yang Ditanam Kopi Kina Karet Yang Laku Di Pasar Global Jadi Kita Sedang Memenuhi Kebutuhan Pasar Global Nah Menurut Zegema Bahwa Land grabbing Ini adalah Bentuk Lanjutan Dari Akusisi Lahan Kalau Di Dalamnya Terdapat Pelanggaran Kekerasan HAM Khususnya Pada Hak Perempuan Siapa Yang Paling Terdampak Terhadap Proses Land grabbing Ini Perempuan Kalau Laki-laki Masih Dia Santai Minum Kopi Duduk Kalau Perempuannya Waktu Saya Kedesa Saya Berkesimpulan Gini Di Dalam Tubuh Perempuan Itu Ternyata Terdapat Sedimentasi Pengetahuan Tentang Ekologi Di Situ Perempuan Tau Dimana Tanaman Obat Waktu Kami Kedesa Mimisan Yang Nolong Kami Ibu-ibu Karena Ibu-ibu Tau Dimana Daun Daun Serah Kalau Bapak-bapaknya Lagi Main Catur Kalau Ibu-ibunya Mas B Ambil Daun Serah Disana Bu Sini Tumbuhan Apa Yang Buat Obat Ibu-ibu Itu Tau Sumber Air Dimana Bagaimana Kondisi Ekosistem Desa Itu Ternyata Yang Paling Tau Perempuan Karena Perempuan Apa Dia Bertanggung Jawab Atas Pangan Keluarganya Dia Sering Ke Kebon Pulang Dari Sawah Perempuan Itu Selalu Kalau Lewat Di Desa Itu Yang Saya Lihat Kalau Dia Lewat Kebon Singkong Dia Putikin Daun Singkong Lewat Lagi Ada Kangkung Merambat Diambil Kangkung Ada Pisang Ada Jantung Diambil Jantung Perempuan Itu Kalau Kita Analisis Itu Banyak Sedimentasi Pengetahuan Pengetahuan Lokal Terutama Kaitannya Dengan Hubungan Antara Men Nature And Culture Nah Karakteristik Landgrabing Yang Kedua Itu Ketika Ada Akuisisi Lahan Ketika Ada Proses Orang Ngambil Lahan Itu Tidak Didasarkan Pada Prinsip FPIC Free Prior Informant And Concern Apa Ini FPIC Kalau Di Indonesia Namanya Padiatapa Nanti Teman-teman Bisa googling FPIC Atau Padiatapa Artinya Ini Sebenarnya Gini Permintaan Informasi Di depan Tanpa Paksaan Jadi Misalnya Saya Perusahaan Mau Buka Perkebunan Atau Mau Buka Pertambangan Saya Harus Datang Ke Desa Itu Dan Nanya Sama Masyarakat Disitu Bro Mbak Mas Mas Mbak Adek Adek Pak Bud Om Tante Saya Mau Buka Kebun Disini Apakah Saya Nanti Mengganggu Atau Tidak Apakah Anda Setuju Jadi Ini Semacam Kulon 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 Dulu Kasih Tahu Jangan Jangan Nanti Masyarakat Seperti Beli Kucing Dalam Karung Saya Akan Buka Perkebunan Disini Nanti Masyarakat Disini Dapat Plasma Sudah 5 tahun 10 tahun Ditunggu Plasmanya Datang Plasmanya Tidak Kunjung Dibangun Kebun Plasma Yang Ketiga Tidak Didasarkan Pada Penilaian Yang Menyeluruh Mengabaikan Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Termasuk Gender Yang Keempat Tidak Didasarkan Pada Kontrak Perjanjian Agreement Yang Transparan Yang Transparan Dengan Komitmen Yang Jelas Tentang Kegiatan Tenaga Kerja Dan Pembagian Keuntungan Ini Kaitannya Sama FPIC Tadi Teman Teman Lalu Tidak Didasarkan Pada Perencanaan Demokratis Yang Efektif Penilaian Yang Independen Dan Partisipasi Penuh Dari Masyarakat Jadi Kalau Misalnya Saya Datang Ke Desa Teman Teman Saya Diskusi Dengan Teman Teman Lalu Saya Ajak Teman Teman Untuk Bekerja Sama Dengan Saya Kita Bagi Hasil Dan Teman Teman Mau Ikhlas Sadar Oke Berarti Kan Saya Tidak Melakukan Land Grabbing Teman Teman Tapi Saya Bekerja Sama Dan Ini Saling Menguntungkan Diantara Kita Kenapa FDIC Kemudian Perencanaan Dan Terbuka Di Depan Itu Penting Supaya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita Nah Sering Kali Ini Banyak Dusta Di Antara Kita Tiba-tiba Diakhir Masalah Masalah Yang Muncul Nanti Slide Presentasi Ini Bisa Teman Teman Apa Namanya Bisa Teman Teman Dapat Lewat Course Oke Grabbing Itu Bisa Terjadi Dengan Cara Apa Ada Power Di Situ Yang Bekerja Ada Power Yang Mengeksklusi Eksklusi Itu Dikini Kan Teg Gitu Eksklusi Itu Disingkirkan Ada Power Yang Mengeksklusinya Nah Power Itu Ada Empat Ini Kata Derek Hill Dan Kawan-kawan Termasuk Profesor Taniali Disitu Juga Menulis Jadi Ada Empat Kekuatan Yang Mengeksklusi Pertama Bisa Lewat Regulasi Aturan Regulasi Ini Yang Meluarkan Siapa State Negara Contohnya HGU Konsesi Ijin Ijin Dan Lain Sebagainya Masyarakat Pernah Kaget Kan Mas Saya Tidur Bangun Bangun Ternyata Lahan Tempat Kami Main Bola Itu Dan Tempat Kami Bikin Rumah Rumahan Itu Sekarang Jadi Konsesi Batu Bara Orang Papua Lagi Tidur Bangun Bangun Ini Adalah Taman Nasional Dilarang Melintas Yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk Suka Suka Begitu Padahal Itu Arena Sosialnya Masyarakat Ada Yang Kedua Pasar Sudah Jelas Pasar Pasar Ini Pasti Punya Kepentingan Untuk Mendapatkan Keuntungan Profitable Dia Harus Untung Pasar Dan Dia Ciri-cirinya Akan Tanam Modal Dia Cek Apa Komoditas Yang Laku Di Pasar Global Itu Yang Dia Mainkan Dia Jual Yang Ketiga Legitimasi 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 Ini Tadi Seperti Asumsi-asumsi Yang Selalu Dianggap Benar Oleh Oleh Mereka Yang Melakukan Grabbing Oleh Mereka Yang Melakukan Ekspansi Seperti Tadi Kami Bukan Grabbing Kami Mau Memenuhi Kebutuhan Pangan Nanti Kita Kurang Pangan Ini Dan Seterusnya Daripada Lahan Ini Tidur Lahan Ini Tidak Produktif Mending Kita Garap Atau Yang Keempat Paksaan Force Misalnya Saya Sudah Dapat Ijin Oleh Regulasi Saya Sah Legal Saya Masuk Kelahan Itu Sama Teman-teman Dihadang Mas B Jangan Masuk Lahan Kami Ini Adalah Lahan Kami Lahan Kami Kelas Kajak Jam 8 Pagi Mas B Dilarang Masuk Saya Panggil Militer Kekuatan Kekuatan Untuk Membantu Saya Agar Saya Bisa Masuk Disitu Teman-teman Takut Ini Salah Satu Contoh Dengan Paksa Nah Tadi Ada Empat Kekuatan Yang Menyingkirkan Dan Ternyata Grabbing-grabbing Ini Terjadi Tidak Hanya Di Tidak Hanya Di Daratan Di Lahan Tetapi Juga Terjadi Di Water Grabbing Ada Istilah Water Grabbing Perampasan Air Banyak Kejadian Dimana Masyarakat Tempatnya Sumber Air Kekurangan Air Karena Airnya Dibawa Ke Kota Airnya Dimasukin Galon Dimasukin Botol Dimasukin Gelas-gelas Kap Kemudian Dibawa Akhirnya Masyarakat Disitu Kehilangan Airnya Bahkan Kekurangan Air Lalu Ada Green Grabbing Ini Hati-hati Juga Ternyata Sesuatu Yang Green Green Itu Belum Tentu Niatnya Baik Juga Green Grabbing Itu Perampasan Lahan Tapi Dengan Alasan Lingkungan Dengan Alasan Ingin Menyelamatkan Lingkungan Contohnya Adalah Taman Nasional Konservasi Konservasi Itu kan Kalau kita Lihat Seolah-olah Baik Hutan Ini Hutan Konservasi Karena Kami Ingin Menjaga Hutan Nah Lama Di Dalam Hutan Konservasi Itu Apa Mau Disingkirkan Apa Mau Diusir Lalu Ada Bentuk Lainnya Ocean Grabbing Perampasan Yang Terjadi Di Laut Perampasan Penggunaan Kontrol Atau Akses Atas Ruang Dan Sumber Daya Atau Sumber Daya Laut Sumber Daya Laut Ini Yang Hidup Maupun Tidak Hidup Yang Hidup Ikan Ikan Ini Betapa Besarnya Kekayaan Kita Ikan Kita Lobster Yang Akhir Akhir Ini Lagi Viral Lobster Pasir Laut Batu Karang Dan lain Sebagainya Itu Kekayaan Kita Dari Pengguna Sumber Daya Sebelumnya Yang Merupakan Hak Pemegang Atau Dia Penduduk Atau Istilahnya Itu Istilah Bennett Dan Kawan-kawan Itu Small Scale Fisher Menjadi Dimanfaatkan Oleh Kapital Besar Jadi Land Grabbing Ini Bisa Kita Lekatkan Juga Pada Ekosistem Lain Kalau Di Laut Ada Ocean Grabbing Sekarang Ini Juga Ada Island Small Island Grabbing Grabbing Pada Pulau-pulau Kecil Contohnya Kejadian Di Pulau Pari Bagaimana Kasus-kasus Reklamasi Tambang Dan lain Sebagainya Teman-teman Jadi Ternyata Tidak Sekedar Land Grabbing Green Grabbing Aja Ada Water Grabbing Ocean Grabbing Jangan-jangan Ada Gebetan Grabbing Grabbing Juga Oleh Kawan Kita Bisa Jadi Contoh-contoh Bentuk Perampasan Dalam Era Sekarang Modelnya Banyak Sekali Teman-teman Small Island Grabbing Land Grabbing Water Grabbing Ocean Grabbing Apalagi Yang Mau Grabbing Oke Saya Sampai Di Sini Dulu Apakah Teman-teman Ada Pertanyaan Apakah Ada Pertanyaan Teman-teman Saya Izin Bertanya Sebentar Siapa Nama-nama Kau Ini Kawan Elda Mas Elda Oh Elda Silahkan Elda Jadi Saya Ini Sebenarnya Agak Apa Implementasi Banget Pertanyaan Saya Jadi Tadi Kan Sebenarnya Banyak Banget Karena Mas Kasus Kasus Dimana Orang-orang Akhirnya Petani-petani Kecil Kalah Pas Lahan Mereka Diambil Itu Karena Masalah-masalah Sertifikasi Tadi Jadi Sebenarnya Surat-surat Kalau kita Punya Kuasa Punya Uang Itu Gampang Banget Dibikin Dan Itu Bakal Yang Langsung Mematikan Argumen-argumen Mereka Tentang Katanya Tanah Dan Moyang Mereka Tapi Kalau Udah Di Rana Hukum Pasti Mereka Langsung Kalah Nah itu Kira-kira Sebenarnya Selama Ini Ada Yang Benar-benar Jadi Jalan Keluar Soal Sertifikasi Yang Orang-orang Kecil Pasti Usah Banget Buat Dapetin Itu Elda Punya Pandangan Bahwa Kalau Kita Sudah Punya Sertifikat Kita Kuat Tapi Hati-hati Juga Kalau Marak Program Sertifikasi Gratis Pertanyaan Saya Setelah Tanah Itu Disertifikatkan Elda Dia Jadi Punya Siapa Jadi Punya Kita Pribadi Terus Kalau Elda Mau Jual Bisa Bisa Harusnya Bisa Terserah Saya Kalau Nanti Elda Dikondisikan Untuk Menjual Tanah Itu Misalnya Ada Yang Dikkhawatirkan Beberapa Pegiat Agraria Ketika Tanah-tanah Itu Diprivatisasi Kemudian Disertifikatkan Atas Nama Kita Misalnya Kita Disini Berapa Kita 37 Orang Ada Lahan Di Desa Adat Kita 37 Hektar Mas B Kita Bagi Rata Aja Satu Hektar Kita Sertifikatkan Atas Nama Siapa Kintan Kintan Ayu Priyanti Lila Sama Siapa Prinses Ada Ratu Prinses Dia juga Dapat Tanah Satu Hektar Nah Bandingkan Dengan Kalau Tanah Ini Kepemilikan Bersama Namanya Komunal Kepemilikan Bersama Komunal Right Customer Right Oleh Adat Tanah Kita Tetap 37 Hektar Kalau Ada Salah Satu Di Antara Kita Yang Di Imbing Investasi Besar Mau Dibeli Tanah Kita Kan Susah Lepasnya Karena Saya Mau Jual Saya Bisa Dimarahi Sama Surya Dharma Mas B Jangan Jual Tanah Di Desa Kita Ini Milik Kita Bersama Tapi Kalau Tanah Itu Punya Bayu Eka Yulian Dijual Sama Bayu Eka Yulian Kenapa Mas B Dijual Saya Mau Kawin Bula Belum Dapat Uang Ya Jadi Ini Privatisasi Tanah Private Property Right Itu Punya Masalah Juga Ketika Tanah Tanah Itu Sudah Di Tangan Kita Seolah Kita Sudah Bagi Rata Tetapi Nanti Itu Jalan Memudahkan Jalan Bagi Investor Untuk Membeli Tanah Kita Kalau Tanah Dimiliki Secara Adat Komunal Susah Dibeli Karena Milik Bersama Kalau Milik Pribadi Kita Kan Suka Suka Pribadi Kita Dan Jangan Jangan Ketika Sudah Disertifikatkan Sertifikatnya Nanti Pindah Tangan Kita Ketangan Kapital Besar Terkonsentrasi Lagi Ke Pemilik Kapital Itu Kata Apa Namanya Saya Lupa Itu Bahayanya Private Property Right Nanti Teman-teman Belajar Ada Private Property Right Ada Komunal Atau Customry Property Right Adat Milik Bersama Di Papua Banyak Tanah-tanah Milik Adat Milik Bersama Lalu Yang Ketiga State Property Right State Property Right Milik Negara Kalau Yang Private Property Right Bisa Milik Individu Atau Milik Perusahaan Dan Kalau Sudah Property Right Tergantung Yang Punya Right Gitu Kira-kira Elda Jadi Di satu Sisi Dia Bisa Menguatkan Betul Di Satu Sisi Bisa Berbahaya Mas Terima kasih Banyak Mas Oke Ada lagi Yang mau Bertanya Saya Mau Bertanya Mas Bentar Ada Dua Nih Ladies First Dulu Elisa Gita Arkan The Next Time Oke Berhubungan Berhubungan Sama Pertanyaannya Elnya Tadi Kan Kalau Sudah Di Sertifikat Itu Jadi Mudah Dijual Kan Mas Nah Bidaya Saya Itu Bidaya Saya Itu Tepatnya Masih Yang Masih Yang Yang Membuka Dia Yang Punya Gitu Nah Dia Sertifikasinya Jadi Secara Rasah Milik Individu Tapi Disitu Hilang Dia Terlempar Digital Grabbing Dia Diambil Lama Digital Lenyap Padahal Si Eli Mau ini Dia Mau bertanya Lahan Di desanya Itu kan Kadang-kadang Coba Waktu Era Manusia Pertama Itu Waktu Era Manusia Pertama Itu Gimana Cara Orang Itu Dapat Lahan Kalau Saya Kan Sekarang Nanya Kalian Kalian Dapat Lahan Dari Mana Bapak Saya Mas B Warisan Mertua Warisan Bapak 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 Mbak 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 Kita Yang Dapat Lahan Yang Yang Duluan Mas Tahu Saya First Come First Serve Orang Jaman Dulu First Come First Serve Kalau Kita Kita Sekarang Akhirnya Dipaksa Beli Karena Semua Sudah Dimiliki Itu Kalau Dulu Kan Dikelola Ada Apakah Eli Sudah Kembali Dari Proses Digital Grabbing Jadi Dia Dirampas Haknya Oleh Sudah Mas Gimana Desamu Tadi Eli Kamu Tadi Cerita Ada Tanah Itu Terus Siapa Yang Pertama Ngebuka Dia Yang Dapet Kan Ya Mas Tapi Belum Disertifikat Kan Tapi Disitu Sudah Ada Proses Jual Beli Gitu Mas Ya Pakai AJB Tanpa Sertifikat Ya Gak Pakai Sertifikasi Gitu Itu Bagaimana Mas Tadi Kalau Kasus Elda Kalau Udah Sertifikasi Bisa Jadi Nanti Gampang Dibeli Dan Gitu Gitu Ini Tanpa Sertifikasi Udah Udah Ada Proses Ini Gitu Terus Bisa Juga Ada Kayak Bos Suka Beli Tanah Gitu Udah Banyak Gitu Lidia Suka Agak Wakin Ini Kedepannya Bakal Gimana Gitu Itu Transaksi Tidak Ada Oke Oke Kok Dia malah Mati Oh Micnya Mati Oke Itu Bahasanya Transaksi Di bawah Meja Kan Eli Dan Siapa Yang Membeli Itu Yang Membeli Itu Rata-rata Middleman Tanah Dia Pemain Lahan Dan Dia Akan Jual Ke Orang Yang Punya Kapital Besar Juga Dan Tanah Tanah Itu Nantinya Disertifikatkan Sebab Kalau Investor Besar Dia Tidak Mau Beli Tanah Kalau Tanahnya Itu Tidak Jelas Nanti Takut Sengketa Dan Ini Banyak Terjadi Orang Beli Tanah Ternyata Tanah Ini Tanah Sengketa Antara Kakak Dan Adek Bersengketa Bapaknya Sudah Tidak Ada Kakak Adek Bersengketa Karena Tanah Ini Nah Biasanya Investor Tidak Mau Membeli Itu Kalau Tengkula Broker Broker Tanah Itu Mau Beli Itu Nah Nanti Dia Yang Mensertifikatkan Baru Dijual Ke Investor Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Kalau Tanah Tidak Ada Sertifikatkan Harganya Rendah Itu Jawaban Saya Eli Oke Arkan Silahkan Baik Mas Saya Mau Pertanyaan Terkait Ya Masih Soal Tanah Tanah Ini Mungkin Ini Bisa Jadi Solusi Buat Petanah Adat Yang Selama Ini Ada Jadi Kemarin Saya Kepikiran Gimana Kalau Ada Sertifikat Tanah Dimana Menyatakan Bahwa Tanah Itu Tidak Bisa Dijual Tidak Bisa Sama Kayak Tanah Wakaf Jatuhnya Jadi Kenapa Tanah Adat Itu Rizkan Karena Ketika Komunitasnya Sudah Tidak Ada Dia Jadi Pilih Negara Secara Tidak Langsung Jadi Adatnya Ketika Ibarat Suatu Saat Suku Jawa Itu Hilang Dan Tanah Adat Jawa Itu Otomatis Jadi Punya Pemerintah Jadi Suku Jawa Tidak Bisa Recover Tanahnya Dan Dia Tidak Bisa Tidak Punya Ketika Suatu Saat Kesukuannya Muncul Lagi Dia Tidak Bisa Tidak Punya Tanah Jadi Apakah Mungkin Dimungkinkan Untuk Buat Sertifikat Tanah Dimana Tanah Gak bisa Dijual Gak bisa Dikover Sama Orang Lain Mungkin Ini Terjadi Pada Tanah Tanah Objek Redistribusi Lahan Tanah Tanah Reforma Agraria Tanah Tanah Yang Diberikan Kepada Orang Tunakisma Yang Tidak Punya Lahan Di Sertifikat Itu Dikasih Tanda Bahwa Ini Adalah Tanah Objek Reforma Agraria Yang Diberikan Kepada Dia Yang Tidak Punya Tanah Nah Kalau Untuk Private Property Ini Sulit Karena Kita Melanggar Asasi Pribadi Orang Misalnya Saya Sebagai Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Ngasih Sertifikat Atas Nama Arkan Nabil 100 Hektar Wah Itu harus AGU Ketinggian 1 Hektar Atas Nama Arkan Tapi Saya Kasih Tulis Arkan Tidak Boleh Menjual Saya Bisa Digugat Secara Perdata Oleh Arkan Kalau Semua Orang Pikirannya Kayak Arkan Selesai Kita Kita Menyepakati Bahwa Negara Boleh Menulis Sertifikat Itu Tanah Itu Bisa 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 Dijual Eh Tidak Bisa Dijual Pada Objek Reforma Agraria Itu Sudah Arkan Untuk Pemilikan Pribadi Kita Tidak Bisa Karena Itu Hak Asasi Orang Makanya Indonesia Nanti Kalau Teman Teman Belajar UUPA Di Dalam UUPA Itu Mengakui Kepemilikan Komunal Dan Kepemilikan Individual Private property Right Hak Kepemilikan Individu Gitu Arkan Idemu Bagus Saya Doakan Jadi Menteri Agraria Tata Ruang Dan Kepala BPN Kenapa Tanah Wakaf Tidak Bisa Karena Ada Hukum Agama UPA Bilang Hukum Agraria Kita Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Wakaf Itu Ada Hukum Yang Mengatur Tersendiri Dan Ada Undang Wakaf Di Google Undang Undang Wakaf Di Situ Diatur Bahkan Tanah Wakaf Tidak Kena Pajak Gimana Kalau Tanah Se-Indonesia Kita Wakafkan Mas B Itu Ide Ekstrim Lagi Seperti Ide Arkan Ini Ide Yang Ekstrim Menulisi Di Sertifikat Itu Tanah Ini Tidak Boleh Dijual Tapi Kalau Ketemu Orang Yang Menggugat Arkan Kena Arkan Nanti Sebagai Kepala BPN Tanda Tangan Disitu Apa Arkan Melarang Saya Gitu Arkan Oke Arkan Iya Baik Terima Kasih Kalau Tanah Tidak Ada Sertifikatnya Itu Rumit Itu Memang Bisa Hilang Itu Sama Seperti Aceh Ketika Tsunami Arkan Jangankan Soal Masyarakatnya Tidak Ada Aceh Waktu Tsunami Sertifikatnya Juga Hilang Orang Orang Yang Hilang Beberapa Masih Ingat Begitu Mau Dipetakan Ulang Tanya Ke Tanah Bapak Dulu Yang Mana Aduh Lupa Mas B Dulu Dimana Kayaknya Disini Waktu Digambar Ulang Diatur Lagi Batas Batasnya Itu Luar Biasa Juga Coba Arkan Kita Sudah Era Digital 4.0 Kenapa Sertifikat Kita Tidak Elektronik Pakai Barcode Kenapa Sertifikatnya Harus Kertas Nanti Kita Diskusikan Masih Jauh Sebentar Pelan-pelan Saya Lanjutkan Kuliah Ini Tadi Sampai Pada Istilah Yang Kongruen Sebangun Yang Relatively Sama Dengan Land Grabbing Cuman Beda Ekosistemnya Green Grabbing Water Grabbing Ocean Grabbing Besok-besok Ada yang curhat Mas B Saya Terkenal Love Grabbing Waduh Nasib Mulai Love Grabbing Terserah Kawan-kawan Tapi Harus Bisa Menjelaskan Maksudnya Jangan Hanya Sekedar Nulis Grab Grabbing Grab Grabbing Tapi Tidak Bisa Jelaskan Kalau Saya Tanya Apa Land Grabbing Ujian Teman-teman Tidak Bisa Jawab Green Grabbing Seolah-olah Bagus Waduh Luar Biasa Kita Kita Ingin Mengkonservasi Kita Ingin Melindungi Orang Hutan Tetapi Orang Hutan Terlindungi Orang Manusia Tereksklusi Dari Hutan Itu Karena Dianggap Akan Mengganggu Orang Hutan Akhirnya Berdebat Mas B Mas B Pilih Orang Hutan Apa Pilih Saya Wah Kan Repot Ini Pilihan Yang Sulit Untuk Memilih Dia Atau Kamu Repot Eh Nah Ini Line Grabbing Di Dunia Ya Teman Teman Ada Land Grabbing Di Darat Daratan Dan Ada Land Water Grabbing Ternyata Negara Negara Mana Yang Merah Dan Ijo Apa Itu Merah Dan Ijo Afrika Dan Asia Dan Asia Itu Adalah Asia Asia Tenggara Afrika Makanya Kalau Kita Lihat Kehidupan Di Afrika Kan Luar Biasa Afrika Itu Kaya Apa Kaya Bicara Tambangnya Emasnya Kemarin Di Kongo Gali-gali Tanah Dapat Emas Kaya Kenapa Begitu Ada Nggak Di Sini Eropa Nggak Ada Yang Terkena Grabbing Nggak Ada Eropa Negara-negara Utara Nggak Ada Belanda Nggak Ada Pasti Ini Urusan Negara-negara Di Bawah Tadi Di Selatan Yang Mana Menurut Saya Negara-negara Selatan Harusnya Negara-negara Kaya Batu Barak Punya Punya Nikel Punya Punya Seng Punya ZN Punya Apalagi PBFE Sebut aja Macem-macem Punya Kita Durian Punya Duku Palembang Punya Rendang Punya Kenapa Kita Nggak Punya Begitu Bicara Laptop Impor Beras Nggak Impor Pula Apa Kita Kenapa Kok Kita Bisa Begitu Katanya Ikan Wah Ikan Kita Sulit Katanya Bukan Lautan Kolam Susu Tongkat Dilempar Jadi Singkong Tapi Kenapa Kita Begini Terus Nah Bagaimana Dengan Land grabbing Di Indonesia Land grabbing Di Indonesia Sudah Pernah Terjadi Sejak Era Kolonial Belanda Itu Nge Grab Kita Nge Grab Ini Bukan Berarti Nyetir Jadi Mobil Online Atau Ojek Online Mereka Datang Ke Indonesia Mereka Bikin Agraris Wed 1870 Mereka Keluarkan Agraris Best Luit Ada Azaz Domain Fair Claring Nah Domain Fair Claring Itulah Salah Satu Bentuk Cara Mereka Mendapatkan Lahan Luas Land grab Mereka Keluarkan Peraturan Kalau Kamu Nggak Bisa Membuktikan Kepemilikanmu Tanah Punya Negara Begitu Negara Punya Tanah Itu Dijadikan HR Pah HR Pah Itu Seperti Hak Guna Usaha Diberikan Kepada Perusahaan Perusahaan Yang Menanamkan Modalnya Di Indonesia Oh maaf Di India Belanda Di Indonesia Juga Terjadi Liberalisasi Agraria Luar Biasa Bahkan Negara Diminta Mengurangi Perannya Serahkan Mas B Pada Mekanisme Pasar Ada Jebakan Globalisasi Kita Masuk Dalam Arus Besar Global Menggunakan Instrumen Privatisasi Nah Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Land grabbing Ini Juga Bisa Dilakukan Dengan Legal Dibeli Tanah Kita Karena Saudara Sudah Punya Sertifikat Sertifikat Sehingga Mudah Dijual Dan Diperdagangkan Secara Bebas Karena Secara Hukum Itu Tidak Akan Rumit Rumit Lagi Nah Negara Berkembang Kita Indonesia Itu Mengalami Triple Squeezy Jepitan Dari Tiga Arah Bayangkan Udah Dijepit Dari Tiga Arah Pula Main Remi Kuping Dijepit Satu Jepitan Jemuran Sakit Apalagi Dijepit Tiga Jepitan Gepeng Kita Dari Atas Didesah Oleh Globalisasi Ekonomi Dijepit Dari Samping Desahkan Privatisasi Dan Dari Bawah Desahkan Untuk Otonomi Daerah Banyak Daerah-daerah Yang Minta Otonomi Karena Menganggap Beri kami Kekuasaan Di daerah Supaya Izin-ijin Kami Yang Mengeluarkan Jangan Pusat Terus Begitu Diberikan Ke Daerah-daerah Meluarkan Izin Sama Juga Rusaknya Otonomi Badaerah Mas Oke Mantap Begitu Buka Data KPK Sejak Era Otonomi Daerah Peluang Korupsi Pindah Dari Pusat Ke Daerah Siapa Yang Ada Ditangkap Oleh KPK Gubernur Maaf Oknum Gubernur Oknum Bupati Dan Sebagainya Pemimpin Pemimpin Daerah Karena Lokus Kekuasaan Ada Di Daerah Apakah Otonomi Daerah Menjawab Masalah Di Daerah Ya Sebagian Coba Cek Sebagian Lain Jangan Jangan Kata Beberapa Analisis Bilang Bahwa Yang terjadi Pemindahan Peluang Korupsi Daerah Itu Menjadi Bancakan Wah Luar Biasa Nah Jangan Sekali-kali Teman Juga Melupakan Sejarah Kawan Sejarah Ini Penting Kalau Bicara Land Grabbing Sejak Era Kolonial Orde Lama Orde Baru Reformasi Bahkan Sekarang Kita Sudah Masuk Pada Undang-Undang Nomor 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 Tentang Cipta Kerja Silahkan Nanti Teman-teman Kementari Apakah Land Grabbing Bisa Terjadi Di Pada Masa Pemerintahan Presiden Soeharto Orde Baru Undang-Undang Apa Yang Disahkan Ada Undang-Undang Nomor Satu Tahun 67 Saya Ingat Yaitu Tentang Penanaman Modal Asing Masuk Baru keluar Undang-Undang Kehutanan Undang-Undang Sektoral Undang-Undang Pertambangan Dan seterusnya Disinilah Masuk Nah Kalau dulu Orang-orang Berburu Kayu Logging Karena hutan Masih banyak Kayu Masih ada Sekarang Orang Berburu Lahan Buat Buat Nanam Komoditas Global Dan Sekarang Kita Masuk Pada Diskurs Tentang Cipta Kerja Kerja Seperti Apa Yang Mau Diciptakan Ternyata Dengan Menundang Investasi Salah-salah Hati-hati Kita Masuk Dalam Jebakan Land Grabbing Juga Saya Cepat Saja Nah Apa Contohnya Di Indonesia Saya Coba Angkat Soal MP3EI Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Dulu ini Ditetapkan 2011 Dan akan Berlaku Sampai 2020 Teman-teman Bisa Lihat ya Sumatra Ini Sumatra Ini Jawa Bali Kalimantan Sulawesi Dan Papua Nah Negara itu Sedang Menggambar Mereka Sedang Melukis Indonesia Kalau Budi Dore Ini Dia Melukis Senja Nah Ini Sedang Melukis Indonesia Dihubungkan Menggambar Indonesia Bagaimana Cara Mempercepat Perluasan Pembangunan Ekonomi Singkat Cerita MP3EI Ini Membuat Koridor Koridor 1 Sampai Koridor 6 Antar Koridor Dihubungkan Dibuat Jalan Dibuat Tol Dibuat Semuanya Bahkan Ada Tol Laut Agar Terjadi Apa Mengapa Pelabuhan Itu Dibuat Masyarakat Cerita ke Saya Mas B Dulu Kami Waktu Sawit Belum Ada Dan Masih Ditanam Mudah Sawit Itu Baru Buah Pasir TM1 Tanaman Menghasilkan Pertama Jalan Kami Rusak Begitu Sudah Masuk Ke Golden Masa Masa Sawit Itu Matang Matangnya Dibangun Jalan Dibangun Pelabuhan Ternyata Jalan Dan Pelabuhan Itu Memfasilitasi Bahan Mentah Dari Desa Itu Keluar Ke Desa Mereka Keluar Dari Desa Mereka Keluar Tanpa Jalan Tanpa Pelabuhan Kan Kita Tidak Bisa Mengeluarkan Produk Dari Desa Itu Jangan Jangan Ini Disetting Ada Yang Menggambar Indonesia Ada Yang Melukis Tentang Indonesia Lalu Kawan-kawan Pegiat Agraria Mengkritik Mas B Ini MP3E Ini Jangan Jangan Master Plan Percepatan Dan Perluasan Krisis Sosial Ekologis Indonesia Dia Memberikan Karpet Merah Bagi Investor Ada Land Grabbing Di Dalamnya Mas Tambang Tambang Dibuka Tambang Dibuka Kebun Kebun Monokultur Dibuka Luar Biasa Teman-teman Terjadi Dan Dikoneksikan Satu Dengan Lain Koridor Koridor Ekonomi Dibuat Masyarakat Seneng Awalnya Wah Tempat Kami Ada Rel Kereta Roli Ternyata Roli Roli Untuk Mengeluarkan Batu Bara Belanda Dulu Melakukan Itu Cek Belanda Dia Membangun Jalan Dari Anyar Kepanurukan Itu Buat Apa Buat Kita Lewat Tidak Juga Dia Butuh Lewat Situ Ini Kritik MP3EI Dan Teman-teman Bisa Download Bukunya Ini Ditulis Bang Oji Nur Fawzi Rahman Bang Nur Fawzi Rahman Dan Dian Januardi Ini Aktivis Disayogion Institute Kami Sering Diskusi Kenal Baik Dengan Beliau Berdua Nah Lalu Tadi Bicara Bicara Mive Mive Ini Di Papua Papua Ini Kan Mau Dikembangkan Jadi Koridor Pangan Papua Kan Mau Dikembangkan Jadi Koridor Pangan Di Papua Yaitu Dengan Mive Merauke Integrated Food And Energy Estate Jadi Merauke Pengen Dibangun Food Estate Dan Untuk Energi Mau Ditanam Padi Untuk Pangan Padahal Suku Malin Itu Kalau Baca Buku Ini Silahkan Teman-teman Cari Nanti Suku Malin Itu Makan Sagu Banyak Ekosistem Sagu Di Situ Begitu Diekspansi Di land Keriring Mau Ditanam Tanaman Pangan Sejarah Kita Makan Beras Panjang Juga Teman-teman Kenapa Kok Kita Bisa Jadi Makan Beras Barang Siapa Belum Makan Beras Belum Merdeka Katanya Begitu Dulu Akhirnya Orang Dari Aceh Sampai Papua Makan Beras Pekurangan Beras Padahal Di Gunung Kidul Punya Tiwul Papua Punya Sagu Dan Seterusnya Bahkan Lahan-lahan Yang tadinya Milik Bersama The Commons Mengalami Perubahan Menjadi Konsesi Itu Dan Siap Ditanami Tanaman Monokultur Badi Suku Malin Tanah Itu Adalah Ibu Dan Suku Malin Sekarang Bilang Kaka Mama Malin Suhilang Ibunya Malin Sudah Tiada Teman-teman Bisa Nonton Di Youtube Cari Nanti Mama Malin Sudah Hilang Itu Contoh Land Grabbing Yang Terjadi Pada Suku Malin Lewat Kebijakan Negara Regulasi Konsesi Dan Lain Sebagainya Lalu Perkebunan Kelapa Sawit Ini Contoh Di Kalimantan Riset Kami Warga Desa Nanya Kami Waktu Itu Mengapa Desa Kami Hampir Seluruhnya Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Mereka Warnanya Ijo Kelapa Sawit Itu Kami Kasih Warna Kuning Lama Lama Warna Ijo Ketutup Warna Kuning Warna Kuning Ini Meluas Jadi Kebun Sawit Kenapa Nah Mereka Tanam Kelapa Sawit Tapi Mereka Beli Minyak Goreng Itu Menarik Juga Saya Bilang Bahwa Ini Gara-gara Kondisi Ekonomi Politik Global Trend Permintaan Kelapa Sawit Itu Tinggi Teman-teman Lihat Permintaannya Tinggi Bahkan Indonesia Sekarang Sudah Melampaui Malaysia Dalam Hal Produksi Kelapa Sawit Kemudian Kelapa Sawit Ini Menyumbang 14% Bagi Ekonomi Kita Kelapa Sawit Ini Prima Dona Menguntungkan Secara Ekonomi Ditanam Banyak Banyak Masuk Ke Desa Desa Lihat Perkembangan Kelapa Sawit Selalu Bergerak Grafiknya Itu Dari Kiri Bawah Ke Kanan Atas Trendnya Terus Meningkat Baik Oleh Perusahaan Besar Perusahaan Kecil Maupun Perusahaan Negara Terus Ningkat Dan Yang Paling Banyak Adalah Perusahaan Swasta Skala Besar Bagaimana Ceritanya Perusahaan Ini Bisa Dapat Lahan Lewat Kelapa Sawit Melampaui Komoditas Perkebunan Terjadi Oil Pump Boom Terjadi Ekspansi Besar-besaran Kelapa Sawit Ini Di Indonesia Ini Contohnya Coba Teman-teman Fokus Pada gambar Yang bawah Ini 3A Dan 3B 3A Ini Pada saat Lentering Dibuka Lalu 3B Ini Setelah Ditanam Kelapa Sawit Kalau Naik Pesawat Lihat Dari Atas Seperti Karpet Hijau Tetapi Kalau Dulu Kita Naik Pesawat Lalu Kita Foto Bandingkan Dengan Foto Sekarang Dulu Itu Disini Pohon Durian Pohon Aren Dan Ladang-ladang Campuran Milik Masyarakat Beralih Kepemilikan Ke Perusahaan Besar Perusahaan Besar Melakukan Land Keliring Dan Setelah Land Keliring Ditanam Tanaman Monokultur Makanya Isunya Selalu Bicara Biodiversity Loss Ada Proses Monokulturisasi Disini Penunggalan Tanaman Tidak Ada Lagi Keberagaman Disini Ibarat Zoom Ini Foto Profilnya Ganti Sama Foto Saya Semua Ya Ya Kalau Ganteng Kalau Tidak Sepakat Enggak Kalau Foto Profil Zoom Ini Diganti Foto Saya Semua Bukannya Enak Kalau Beragam Gini Lihat Ada Yang Cantik Ada Yang Ganteng Ada Yang Tidur Ada Yang Berkumis Dikit Ada Yang Pakai Kacamata Pakai Kerudung Kan Enak Beragam Keberagaman Itu Indah Dan Itu Hakikat Kita Pelangi Itu Indah Karena Warnanya Yang Beragam Merah Kuning Hijau Coba Pelangi Itu Merah Semuanya Bukan Pelangi Dan Kenapa Indah Karena Dia Baris Rapi Si Merah Tidak Mencoret Si Kuning Clear Si Kuning Tidak Mencoret Si Merah Mari Kita Belajar Dari Pelangi Kawan Kawan Kalau Begini Indah Tidak Pertanyaan Saya Oke Terus Apa Namanya Burung Burung Enggang Burung Burung Endemik Lokal Kemudian Orang Hutan Tupai Kemana Dia Siapa Yang Bisa Hidup Disini Siapa Yang Sekarang Sering Mondar Mandir Disini Traktor Terk Manusia Kanan Ini Diubah Bahkan Ada Rawah-Rawa Ini Gambar Dua Rawah-Rawa Teman-teman Rawah-Rawa Itu Bisa Dikeringkan Dibikin Main drain Parit-parit Dibangun Kebun Jadinya Kayak Gini Dibuka Terus Ditanam Kenapa Ini Penanaman Berjalan Terus Karena Permintaan Global Tinggi Dan Kemana Sawit Ini Dijual Teman-teman Keluar Dari Desa Desa Itu Sebagai Apa Penyedia Lahan Penyedia Tenaga Kerja Murah Dan Penyedia Raw Material Bahan Dasar Berupa Buah Sawit Buktinya Apa Minyak Goreng Mereka Beli Dari Pasar Kenapa Mereka Bikin Minyak Goreng Sendiri Mereka Bisa Bisa Sudah Ada Yang Mau Bikin Tapi Ini Soal Ijin Soal Haki Dan Ada Isu Land Grabbing Disini Ada Dan Ini Terjadi Lewat Kebijakan Negara Dan Perusahaan Datang Dengan HGU Masyarakat Datang Dengan Klaim Tanam Tumbuh Mana Bukti Kau Ini Lahan Kau Ini Pak Ada Pohon Durian Saya Tanam Dulu Tidak Sertifikat Kau Mana Itu Lagi Akhirnya Terjadi Apa Kadang-kadang Konflik Antara Perusahaan Besar Dengan Masyarakat Lanjut Ini Contoh Perkebunan Skala Kecil Ternyata Land Grabbing Skala Besar Itu Menyebabkan Yang Kecil Kecil Ini Ikut Grabbing Tapi Kecil Kecil Dia Tanam Dikit Dikit Kadang-kadang Hutan Dimasuk Oleh Mereka Oleh Petani Ini Ini Cara Perusahaan Memperoleh Lahan Luas Lewat Ijin Lokasi Ijin Usaha Perkebunan Dan HGU Memang Ada Skenarionya Dan Ini Legal Dan Makanya Perusahaan Seringkali Mereka Bilang Dosakah Yang Kami Kerjakan Sucikah Mereka Yang Protes Lawang Kami Punya Ijin Kami Punya Ijin Mas B Kan Sah Mas B Betul Juga Tapi Masyarakat Yang tinggal Disitu 30 Tahun Itu Gimana Ada Problem Belum Lagi Antara Hukum Adat Dengan Hukum Hukum Positif Hukum Konvensional Ada Masalah Dualisme Hukum Agraria Juga Di Kita Nah Tanah Rakyat Kita Hilang Sejak Ijin Lokasi Jadi Ijin Lokasi Keluar Dari Negara Menyederhanakan Prosedur Investasi Dan Seterusnya Tujuannya Melayani Investor Untuk Mendapatkan Tanah Meskipun Tanah Tanah Itu Dalam Tanda Kutip Dimiliki Dikuasai Dan Dimanfaatkan Oleh Penduduk Lokal Tapi Dengan Bekal Ijin Lokasi Perusahaan Ini Bisa Masuk Ke Situ Dan Kalau Ada Hak-hak Tanah Masyarakat Itu Bisa Diselesaikan Pernah Dengar Ganti Rugi Ganti Untung GRTT Ganti Rugi Tanam Tumbuh Bermula Kebun Inti Plasma Saya Tanya Plasma Itu Seperti Gambar Satu Atau Gambar Dua Yang Kuning Plasma Plasma Itu Di Dalam Ijin Perusahaan HGU Perusahaan Atau Di Luar Perusahaan Kalau Di Luar Banyak Terjadi Di Kita Dan Ini Yang Memang Terjadi Kalau Di Luar Kalau Siapa Tadi Princess Al-Zahra Punya Izin Seribu Hektar Maka Kebun Plasmanya Berapa Harus Dibangun 200 Hektar Dan Kebun Plasma Ini Buahnya Harus Dijual Kemana Ke Inti Artinya Apa Perusahaan Itu Dapat Menanam Seribu Ditambah 200 1200 Hektar Bayangkan Nambah Malah 20% Ini Terkait Inti Plasma Karena Perintahnya Memang Perusahaan Wajib Membangun Kebun Plasma Nanti Baca Ada Peraturan Yang terbaru Terkait Inti Plasma Nah Kemudian Ini Bagaimana Sistem Sawit Itu Bekerja Di Desa Ini Jadi Saya Mengandaikan Ini Sedotan Sedotan Ini Mulutnya Di level Global Ini Gelas Yang Disedot Jadi Perkebunan Itu Sebagai Pipeline Economic Yang Menghubungkan Antara Global Sistem Dengan Local Sistem Ini Riset Saya Waktu Itu Jadi Yang Terjadi Apa Desa Itu Sedot Buah Sawitnya Ke Atas Dalam Bentuk Tandan Buah Segar Masyarakat Sekali Lagi Jualnya Apa yang Dijual Tandan Buah Segar Karet Karet Mentah Dijual Masuk Ke Pasar Global Balik Lagi Ke Desa Mereka Dalam Bentuk Modal Atau Uang Kupah Dan Ada Pabrik Sawit Serta Tanaman Perkebunan Di Desa Mereka Jadi Begitu Terus Siklusnya Desa Seperti Menjadi Open Economic System Desa Hanya Menjadi Penghasil Desa Hanya Menyediakan Lahan Ini Seperti Apa Yang Terjadi Pada Era Zaman Dulu Teman Teman Juga Jangan Lupa Perkebunan Itu Adalah Instrumen Kolonial Yang Paling Tua Di Dalam Mengambil Keuntungan Saya Lanjut Saja Bagaimana Struktur Rumah Tangganya Struktur Nafkah Lab Lihud System Banyak Orang Bilang Bagus Mas Bay Sekarang Masyarakat Semua Bergantung Dengan Sawit Desa LBH Yang Gambar Ini Semua Desa LBH Yang Warna Kuning Kuning Oren Kuning Tua Ini Adalah Desa Yang Sudah Ekonominya Bergantung Pada Sawit Dulu Mereka Beragam Lab Lihud Itu Semakin Beragam Semakin Bagus Kalau Semakin Tunggal Ketergantungan Kita Besar Dan Ketika Sistem Ini Rusak Kacau Kita Ada Fenomena Penunggalan Sistem Nafkah Jadi Monokulturisasi Ternyata Menyebabkan Monostrukturisasi Struktur Nafkah Rumah Tangga Pedesaan Ini Teman Teman Dan Ketergantungan Yang Tinggi Pada Kelapa Sawit Sekarang Begitu Harga Sawit Anjlok Nah Yang Yang Warnanya Ini Cuman Tunggal Dia Stres Ini Karena Bergantung Pada Sawit Kalau Yang Warnanya Banyak Atau Yang Masih Ada Hijaunya Ini Sawit Hancur Ini Dulu Tahun 97 Sawit Hancur Masih Punya Madu Masih Punya Kayu Masih Punya Singkong Masih Punya Beras Sekarang Kalau Semuanya Tergantung Sawit Repot Kita Makanya Dalam Teori Apa Namanya Bertahan Hidup Kaki Kita Harus Banyak Nyantol Dimana Mana Kalau Kaki Satu Tepar Yang Satunya Bisa Bekerja Lagi Apa Yang Terjadi Pada Petani Saya Cepat Saja Desa Perkebunan Itu Mengalami Peningkatan Yang Turun Desa Sawah Desa Perkebunan Naik Desa Industri Naik Lalu Evolusi Desa Itu Semakin Mengarah Kepada Desa Perkebunan Dan Desa Industri Juga Pertambangan Lalu Apa Teman-teman Lihat Data Ini Data Ini Menunjukkan Bahwa Ini Hasil Sensus Pertanian Golongan Rumah Tangga Petani Yang Memiliki Tanah Sedikit Ini Hilang 5 juta Hilangnya Kemana Apakah Naik Menjadi Yang Besar Ternyata Penambahannya Cuman 300 ribu Tetapi Hilangnya 5 juta Pertanyaannya Kemana Mereka Yang Hilang Ini Jadi TKW Ke Kota Atau Apa Atau Jadi Buruh Jadi Buruh Dia Tidak Bertani Lagi Karena Lahannya Hilang Oke Mari Kita Refleksikan Teman-teman Land Grabbing Ini Proses Pengambil Alihan Perampasan Lahan Yang Terjadi Dari Petani Kecil Kepada Korporasi Besar Bisa Juga Terjadi Pada Ocean Grabbing Bagaimana Nelayan Kecil Yang Bawa Pancingan Harus Berhadapan Dengan Industri Besar Yang Pakai Pukat Harimau Ditarik Semua Ikan Ikut Ikan Gede Ikan Kecil Masuk Jaringnya Diangkat Sementara Nelayan Yang Masih Pakai Kearifan Lokal Selalu Kalah Perahunya Juga Kecil Itu contoh Ocean Grabbing Reklamasi Reklamasi Teluk Jakarta Reklamasi Teluk Benoa Tonton Filmnya Apa yang Terjadi Di situ Siapa Yang Dapat Manfaat Dari Reklamasi Nelayan Yang Sering Menjadikan Lokasi Itu Sebagai Fishing Ground Mereka Kehilangan Juga Nah Land Grabbing Ini Terkait Dengan Ekonomi Politik Global Teman Teman Yang Berekspansi Ke Negara Selatan Indonesia Salah Satunya Masuk Dia Ke Indonesia Ternyata Apa Kita Memfasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Global Food Feed And Fuel Dampaknya Apa Konflik Agraria Wah Teman-teman Sudah Bisa Lihat Di TV Atau Baca Berita Perubahan Ruang Hidup Masyarakat Bagaimana Cerita Malin Kehilangan Ruang Hidupnya Menciutnya The Commons The Commons Hilang Karena Jadi Konsesi Konsesi Besar Monokulturisasi Landskap Landskap Berubah Menjadi Tanaman Monokultur Petani Kehilangan Lahan Akhirnya Menjadi Buruh Di tanah Sendiri Bayangkan Saya Ketemu Sama Mereka Kami Kami Dulu Jual Tanah Kami Setelah Kami Jual Tanah Untuk Kebutuhan Waktu itu Mendesak Ada yang Sakit Sekolah Dan lain Sebagainya Sekarang Kami Bingung Kami Mau Bertani Di mana Karena Tanah Sudah Ilang Akhirnya Apa Kami Kerja Mas B Kepada Perusahaan Itu Yang Membeli Tanah Kami Yang Mendapatkan Tanah Kami Kami Menjadi Buruh Di Tanah Kami Dulu Tanah Itu Dulu Kami Punya Tapi Lepas Depesentisasi Deruralisasi Dan Deagrarianisasi Terjadi Lalu Saya Mau Coba Diskusi Dengan Teman Bagaimana Tangkapan Teman Teman Terkait Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Apakah Undang Undang Ini Ingin Menciptakan Pekerjaan Jelas Tapi Dengan Investasi Dengan Investasi Oke Rujukan Rujukannya Ini Salah Salah Tiga Ini Beberapa Rujukan Lainnya Belum Saya Masukkan Nanti Teman Teman Bisa Membacanya Dan Semoga Ini Bisa Memberikan Pandangan Teman Teman Tentang Apa Itu Land Grabbing Ini Tadi Boras Enfrenko Yang Saya Gunakan Mungkin Itu Kita Bisa Berdiskusi Teman Teman Dalam Memanfaatkan Waktu Yang Relatif Singkat Ini Oke Ada yang Mau Ditanyakan Oleh Teman Teman Kalau Boleh Saya Ada Mas Boleh Boleh Surya Dharma Singkat Oh Iya Jadi Saya Penasaran Dengan Kan Kalau Kita Lihat Land Grabbing Itu Di Tingkatan Global Seperti Negara Utara Melakukan Ke Negara Selatan Sementara Di Negara Selatan Itu Sendiri Indonesia Misalnya Di Negara Kita Di Skala Daerah Daerah Itu Mengalami Land Grabbing Pemilik Modal Yang Lebih Besar Nah Pertanyaan Saya Apakah Selama Land Grabbing Yang Ada Dari Negara Utara Selatan Terjadi Maka Land Grabbing Di Dalam Negara Negara Itu Masih Terjadi Terjadi Atau Mungkin Sebaliknya Selama Di Negara Kita Sendiri Masih Ada Land Grabbing Maka Land Grabbing Dalam Skala Global Dari Negara Negara Di Utara Ke Negara Kita Itu Juga Masih Terjadi Seperti Itu Surya Dharma Ini kan Membayangkan Aktor Yang Melakukan Grab Ini Ada Yang Di Lokal Juga Ada Yang Dari Utara Ke Selatan Tetapi Nanti Kalau Saya Tanya Siapa Sebenarnya Penguasa Lahan Di Indonesia Ini Berapa Orang Nanti Ketemu Dengan Istilahnya Oligarki Ternyata Ini Ada Koneksi Antara Yang Lokal Dengan Yang Global Modalnya Dari Eta Eta Keneh Bayu Eka Yulian Ini Bisa Punya 18 PT Bayu Sejahtera 1 Yulian Sejahtera 1 Eka Sejahtera Dan Sejahtera Dan Atau Saya Pakai Namamu Surya Dharma Sejahtera Tapi Saya Modalnya Dari Saya Jadi Ada Keterkaitan Antara Broker Ini Dengan Kapitalis Global Yang Membutuhkan Lahan Untuk Ekspansi Banyak Di Kita Mohon Maaf Seolah Olah Namanya Nama Kita Peribumi Tetapi Itu Bajunya Tapi Dalemannya Itu Utara Dan Orang Orang Barat Sama Seperti Penjajah Belanda Dulu Datang Dia Tidak Menghancurkan Apa Namanya Raja-raja Kecil Di daerah Justru Dia Kerjasama Petani Yang Suruh Kerja Untuk Bayar Upeti Upeti Ke Pemerintah Kolonial Tetapi Di Tengah Jalan Sebelum Upeti Sampai Raja Juga Minta Bangsawan Bangsawan Centeng Centeng Belum Lagi Centeng Korupsi Yang Kasian Petani Sudah Bayar Pajak Sudah Bayar Upeti Ke Belanda Bayar Juga Ke Centeng Centeng Mangrabing Terjadi Luar Biasa Dan Pernah Ada data Dari BPN Kepala BPN Dulu Bilang 0,2% Orang Indonesia Itu Menguasai 56% Aset Nasional 68% Diantaranya Adalah Lahan Melalui Izin Izin Konsesi Bayangkan Artinya Indonesia Ini Dikuasai Berapa 0,2% Orang Siapa Mereka Cari Aja Yang Punya Lahan Yang Punya Konsesi Konsesi Besar Yang Mereka Itulah Yang Kaya Sisanya Mereka Tidak Punya Lahan Yang Mereka Punya Apa Tenaga Kita Jual Tenaga Kita Jadi Buruh Bayangkan Ini Masalah Ketimpangan Ketidakadilan Luar Biasa Memang Mata kuliah Ini Hari Ini Agak Serem Penjelasannya Karena Land Grabbing Perampasan Kan Sakit Dirampas Karena Yang Dirampas Pasti Merasa Kehilangan Dan Dia Tidak Punya Kekuatan Untuk Melawannya Dan Kadang Bingung Aku Kudupie Oke Sudah Dharma Ada Tanggapan Ya Mas Sudah Jelas Terima kasih Mas Oke Ada lagi yang mau bertanya Atau menyampaikan pernyataan Kalau gitu Kalau tidak ada pertanyaan Pernyataan Statement Kuliah ini kan Ruang perdebatan kita Ah Mas B Yang bener Ah Land Grabbing Begitu Bener Kalau tidak Begitu Gimana Menurut Pendapat Apakah Land Grabbing Ini Hoax Enggak Mas Bay Sebentar Mau nanya Siapa ini Vicky Mas Silahkan Vicky Kan Memang Sudah Ada Salah Satunya Di Pulau Komodo Terkait Dengan Percepatan Pembangunan Terkait Dengan Pariwisata Nah Mungkin Terkait Dengan Hal Tersebut Mas Di Sini Apa Sih Yang Memang Bisa Kita Lakukan Untuk Saat Ini Karena Hal Tersebut Memang Sudah Dilaksanakan Ataupun Sudah Direncanakan Oleh Pemerintah Untuk Saat Ini Jadi Apa Yang Memang Bisa Kita Lakukan Untuk Saat Ini Selain Kita Disini Mengkritisi Ataupun Kita Memberikan Solusi Karena Kalau Kemarin Kita Lihat Dari Teman-teman Sayugyo Kemarin Kan Juga Sempat Meluarkan Juga Terkait Dengan Diubah Namanya Lupa Jadi Permasalahan Ekologis Kalau Tidak Salah Seperti Itu Jadi Mungkin Dari Mas Bayi Sendiri Pandangannya Terkait Dengan Ini Bagaimana Mas Seperti Itu Terkait Dengan MP3I Terkait Dengan Percepatan Pembangunan Tadi Apakah Ada Kaitannya Dengan Food Estate Dan RU Masyarakat Adat Seperti Itu Apakah Memang Masih Ada Kaitannya Antara Hal Itu Oke Terima kasih Apa yang harus Kita Lakukannya Kita Harus Apa Kita Memberi Masukan Pada Pemerintah Sudah Tentu Dengan Perspektif Yang Paling Kita Tanyakan Adalah Siapa Mendapatkan Apa Dan Bagaimana Caranya Ekowisata Ini Sebenarnya Akan Menjawab Masalah Siapa Gitu Ya Pernah Dengar Waktu itu Sultan Jogja Ketika Pembangunan Tol Jogja Ojo Dibangun Tol Jogja Dibangun Tol Mobil-mobil Masuk Tol Bukan Masuk Ke Jalan-jalannya Rakyat Jogja Entu Opo Kata Dia Lihat Ketika Tol Cipularang Dibangun Jalur Puncak Kan Sepi Semua Orang Lewat Tol Masakan Masakan Tradisional Disitu Jadi Sepi Warung-warung Tutup Siapa Yang Menikmati Tol Yang Punya Mobil Yang Punya Motor Becak Masuk Tol Ditilang Polisi Tanya Dengan Perspektif Ritis Bernstein Sudah Menyajikan Siapa Dapat Apa Siapa Yang Diuntungkan Atas Ini Pembangunan Ini Mau Diarahkan Kemana Kemudian Apakah Masih Ada Kaitannya Dengan Food Estate Jelas Food Estate Setelah Nanti Dia Panen Food Mau Dibawa Kemana Bagaimana Keluarnya Itulah Mengapa Infrastruktur Ini Menjadi Penting Kembali Lagi Kita Tanyakan Infrastruktur Ini Mau Melayani Siapa Siapa Dapat Apa Bagaimana Caranya Itu Yang Penting Bagi Kita Dan Mahasiswa Pada Nanya Ke Saya Memang Saya Ini Kata Teman Teman Membuat Mahasiswa Resah Mas Benit Membuat Kami Resah Kompleks Puyang Masalahnya Memang Itu Tugas Saya Solusinya Juga Tidak Mudah Rumit Ini Dan Kadang-kadang Mahasiswa Sampai Saya Lihat Mereka Diem Tergeletak Kenapa Terus Aku Kudupi Mas B Mas B Aduh Kita Tetap Pada Pandangan Kritis Bahwa Kita Tahu Itu Dan Tujuan Saya Memberi Kuliah Ini Supaya Teman-teman Tahu Siapa Tahu Ada yang Jadi Pejabat Disini Ada Menjadi Pengambil Keputusan Pembuat Undang-undang Ngerti Land Grabbing Lokal Global Koneksi Masalah Di Rakyat Dan Seterusnya Gitu Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Memberi Masukan Kepada Negara Dan Itu Terjadi Tapi Kadang-kadang Masukan Kita Itu Entah Dijalankan Atau Tidak Itu Problemnya Karena Kita Tidak Berkuasa Ada Pepatah Saya Ngerti Orang Ngerti Saya Ngerti Orang Kuoso Jadi Repot Kita Tidak Berkuasa Akhirnya Masalah Putar Terus Seperti Lingkaran Setan Yang Seolah-olah Tidak Ada Ujungnya Lingkaran Itu Seperti Cincin Kawin Tidak Ada Ujungnya Oke Sementara Itu Dulu Dan Saya Berharap Mudah-mudahan Kuliah Ini Memantik Teman-teman Untuk Berpikir Kritis Pusing Dikit Karena Kompleks Sampai Segala Ekonomi Politik Global Utara Selatan Dan Saya Harap Teman-teman Bisa Mengambil Ini Sebagai Hikmah Tetap Berpikir Kritis Optimis Jangan lupa Jaga Kesehatan Mimbihun Warnanya Putih Aturnuhun Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video